Salam damai sejahtera untuk kita semua Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat Lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan Sebelum kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa Bapak kami yang di sorga kebutuhan terbesar kami pada saat ini Adalah kehadiran kuasa roh kudusmu Agar kami boleh mengerti pelajaran sekolah sahabat kami Sehingga kami boleh praktekan itu Aplikasikan itu di dalam kehidupan kami setiap hari Terima kasih Tuhan engkau mendengar dan menjawab doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami persembahkan doa ini Amin Sepanjang tribulan ini kita masih membahas Satu pelajaran dengan topik pendidikan Dan saat ini kita tiba pada pelajaran sekolah sahabat yang kelima Dan judul pelajaran sekolah sahabat kita yang kelima ini adalah Yesus sebagai Guru Ago Untuk pelajaran pekan ini kita akan membaca beberapa dasar-dasar Alkitab Yang tercatat di dalam firman Tuhan Yaitu di dalam Ibrani 1 ayat 1-4 2 Korintus 4 ayat 1-6 Yohanes 1 ayat 14 Dan 18 Yohanes 14 ayat 1-14 Filipi 2 ayat 1-11 2 Korintus 5 ayat 16-21 Itu adalah firman Tuhan yang menjadi dasar Alkitabia Bagi pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini Untuk ayat hafalan kita sepanjang pekan ini Terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6 Sebab Allah yang telah berfirman Dari dalam gelap akan terbit terang Ia juga yang membuat terangnya bercahaya Di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah Yang tampak pada wajah Kristus Yesus sebagai Guru Ago Ketika Tuhan tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa Perlu yang namanya pemulihan Untuk mengembangkan, untuk mengembalikan citra Allah Yang telah rusak di dalam diri manusia Maka kemudian dia mengutus Yesus Kristus Kedalam dunia ini Dan semua orang rindu untuk melihat Yesus itu sendiri Apa tujuan Yesus datang ke dunia ini Yang dapat kita pelajari Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita Yaitu Yesus sebagai Guru Agung Saya mendapati disini Bahwa ada beberapa tujuan penting Dari kedatangan Yesus ke dunia ini Dalam hal ini untuk menebus manusia dari dosa Paling tidak kita dapat melihat Ada tiga tujuan penting Dari kedatangan Yesus ke dunia ini Untuk menjadi Guru Agung bagi manusia Sekaligus menebus manusia daripada dosa Yang pertama tujuan Yesus datang di dunia ini Yang perlu kita ketahui bersama Adalah untuk menyatakan Bapak Di dalam Ibrani pasalnya yang pertama Ayatnya yang ketiga Disebutkan disana bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah Disebutkan juga di dalam Ibrani 1 ayat 3 Di dalam bahasa aslinya Yaitu Yesus adalah gambar wujud Allah Dalam bahasa Yunani ini berasal dari kata karakter Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini Dia mau menunjukkan siapa Allah itu Kita sebagai manusia bisa melihat siapa Allah Bapak itu Dengan kita melihat karakter Yesus Dengan kita melihat kehidupan Yesus Kita bisa mengetahui bahwa Bapak itu ada Keadaan Yesus di dunia ini menunjukkan akan Bapak itu Pelayanan yang dia lakukan kepada orang-orang di waktu itu Menunjukkan gambaran Allah Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 Yesus disampaikan sebagai gambaran Allah Oleh Paulus dan rekan-rekannya Untuk merefleksikan bagaimana ajaran pelayanan Yesus di dunia ini Jadi kita mau melihat Bapak Maka kita melihat pengajaran Yesus Kristus Refleksi dari Bapak itu sendiri adalah Yesus Kristus Ellen Dwight berkata di dalam seri Membina Keluarga Jili 3 halaman 66 sampai dengan 68 Disebutkan disini bahwa Kristus datang untuk memulihkan pengetahuan ini Ia datang untuk menyingkirkan pengajaran palsu Yang orangnya mereka yang mengaku mengenal Allah Salah menggambarkannya Ia datang untuk menyatakan sifat hukumnya Untuk menyatakan keindahan kesucian Dengan tabiatnya sendiri Jadi selain untuk menebus manusia dari dosa Selain untuk menyelamatkan manusia Kedatangan Kristus ke dunia ini Untuk menjadi guru agung bagi kita Adalah juga untuk menyatakan Bapak Kepada kita manusia yang berdosa Pelayanan Yesus merupakan refleksi Dari Bapak itu sendiri Yang dapat kita lihat Di dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus Apa kemudian yang kita dapat lihat Dari pikiran Tuhan Yesus dalam pelayanan ini Tertuang di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 Yang mana di pasal ini Dari seluruh Alkitab Inilah pasal yang paling dalam Membahas tentang bagaimana keilahian Yesus Bagaimana kemanusiaan Yesus Bagaimana proses inkarnasinya Bagaimana kematiannya di kayu salib Bagaimana kemudian kebangkitannya Bahkan ketika dia naik ke sorga Diringkas di dalam Filipi pasal 2 Ayat 1 sampai dengan 11 Tentunya tujuan awal Daripada penulisan Filipi pasal 2 ini Dari Rasul Paulus Untuk memberikan pengertian Kepada orang-orang di Filipi Tentang argumentasi bagaimana Yesus dan inkarnasinya Ini yang menjadi titik tolak awalnya Tetapi pekabaran itu juga penting bagi kita Saat ini untuk kita memahami Bagaimana Yesus datang ke dunia ini Proses yang terjadi Dapat kita pahami dengan mudah Ketika kita membaca Filipi pasal 2 Ayat 1 sampai dengan 11 Tujuan daripada guru agung itu Datang ke dunia ini jelas Yaitu untuk menebus dari dosa Untuk menyatakan karakter Bapak Dan itu semua kita perlu terima Dengan rendah hati Kita tidak boleh menyumbongkan diri Ketika kita menyumbongkan diri Maka kebenaran ini kita tidak bisa terima Hanya hati yang dipenuhi dengan roh kenaran hati Yang dapat menerima akan pekabaran yang disampaikan Lewat kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia ini Lewat proses ini Apa tujuan yang kedua Dari kedatangan Yesus ke dunia ini Sebagai guru agung bagi kita Yang kedua adalah untuk bisa menjadi pendamai Untuk membawa damai Untuk memberikan rekonsiliasi Antara sesama manusia yang bertikai Tidak bisa dipungkiri bahwa Terjadi banyak pertikaian Terjadi banyak pertentangan akibat dosa Antara kita sesama manusia Tapi syukur pada Tuhan Ada Yesus Kristus yang datang ke dunia ini Untuk memberikan kepada kita keselamatan Sekaligus menjadi guru agung kita Dalam hal memberi damai Pembawa damai Menjadi rekonsiliator bagi kita Bagi hubungan kita sebagai manusia Hubungan suami dan istri yang rusak Dipersatukan didamaikan di dalam Yesus Hubungan orang tua dan anak yang amburadul Dipersatukan didamaikan di dalam Yesus Ini adalah pekerjaan dari guru agung kita Yang sangat-sangat besar manfaatnya Untuk kita sebagai manusia Yang berikut yang ketiga Apa tujuan pelayanan Yesus ke dunia ini Kedatangannya sebagai guru agung Adalah untuk memiliki murid-murid di atas dunia ini Yang ketiga tujuannya adalah untuk memiliki murid Siapa murid dari guru agung kita yang pertama Guru agung kita yang pertama Muridnya yang pertama tidak lain adalah orang tuanya sendiri Atau Yusuf dan Maria Kita harus mengkagumi para murid pertama guru agung kita Yaitu Yusuf dan Maria Serta para gembala Disana disebutkan bahwa dalam keadaan yang sederhana Dari kelahiran Yesus tidak memberikan indikasi yang luar biasa Dari pribadi bayi ini Allah telah menjadi seperti manusia Dan ini merupakan salah satu bentuk pengajaran kepada murid-muridnya yang pertama Bagaimana Allah dari sorga rela turun ke dunia ini Menanggalkan kemuliaannya untuk hidup di dunia yang berdosa Bahkan lahir di dunia yang berdosa ini Untuk memberikan kepada kita teladan Termasuk kepada murid-murid yang pertama Dimana Yesus juga sering di dalam perumpamaan-perumpamaan menceritakan Bagaimana perumpamaan-perumpamaan Mujisat-mujisat dari guru agung yang memang layak kita sembah ini Daripadanya bersama-sama dengan kedua orang tuanya sebagai murid yang pertama Para orang majus kemudian melihat bagaimana proses kelahiran ini Menjadi saksi dan sekaligus menjadi murid yang pertama dari juru selamat dunia ini Yang rela turun dari sorga untuk kemudian lahir di dunia ini Dari proses inkarnasi Yesus Kristus ini Karakter Allah nampak daripadanya Proses penciptaan dunia ini Kemudian proses penyelamatan dunia ini Semata-mata tujuannya adalah untuk mengembalikan citra Allah Yang terlalu sak di dalam diri manusia Ellen White di dalam buku seri membina keluarga Jilid 3 halaman 74 Menyebutkan disana Sesungguhnya ia masih mengundang Barang siapa haus baiklah ia datang Kepadaku dan minum barang siapa percaya kepadaku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal 2 Korintus 3 ayat 18 Mencerminkan kemuliaan Allah Dengan muka yang terserubung Engkau akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya Guru yang terkasih Tugas kita saat ini adalah Memantulkan karakter daripada guru agung kita Yaitu Yesus Kristus sendiri di dalam kehidupan kita masing-masing Jadi ada 3 tujuan daripada kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini Untuk menebus dan menyelamatkan kita Yang pertama yaitu untuk menyatakan Bapak di dalam kehidupan manusia yang berdosa Yang kedua untuk menjadi rekonsiliator bagi hubungan sesama manusia yang telah rusak Alias pembawa damai untuk kita manusia Dan yang ketiga adalah untuk menjadikan kita sebagai murid-murid Tuhan Berkaca dari pengalaman murid yang pertama Yaitu Maria dan Yusuf orang tuanya Dan orang-orang majus Ada karakter Yesus yang nampak disana Diterima dengan penukaran dan hati Pengajaran-pengajaran yang diberikan Demikian pula bagi saudara dan saya saat ini Yang hidup di generasi saat ini Mari kita mengikuti guru agung kita Contoh teladan yang telah dia berikan Untuk kebaikan kita Di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini Menuju kerajaan sorga Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita Sepanjang pekan ini Kiranya pelajaran ini boleh menjadi pencerahan rohani bagi saudara-saudara sekalian Sebelum saya akhiri Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Bagi anda yang belum subscribe Subscribe itu mudah dan gampang Caranya anda tinggal turun ke bawah Lalu klik atau tekan tombol tulisan berwarna merah Ada tulisan disana subscribe Silahkan itu dipencet Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya anda boleh mendapatkan pemberitahuan Setiap kali kami mau upload video lewat channel ini Berikan tanda like juga untuk video ini Dan jangan lupa untuk memberikan pertanyaan Komentar berkaitan dengan materi yang kita bawakan Dan silahkan ini juga di share Untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan kiranya memberkati kita semua Adalah doa dan harapan saya Amin